Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Bali membongkar sindikasi narkoba dengan mengamankan barang bukti sabu seberat lebih dari 1 kg di awal tahun ini. Ada 3 tersangka yang terjadi dalam kasus ini. Pertama adalah Gabriel, 20 tahun, dan seorang residivis bernama Rocky, 39 tahun. Sedangkan satu tersangka lainnya, yaitu Mio, 39 tahun, tidak bisa dihadirkan karena sedang sakit. Jaringan yang kami tangkap, ada 3 jaringan. Rocky ditangkap di Renon, barang buktinya 947,83 gram. Dan kami sedang kembangkan ke Bandar Besar. Hasil pembitan adalah kelompok Surabaya, kata Kepala BNNP Bali, Brigjen Polgeri Sugiyanyar, Dwi Putra, selasa 8 Februari 2022. Jenderal Sugiyanyar menjelaskan, BNPP Bali fokus pencahayaan di hulu dengan menghasil pergerakan 3 struktur mulai dari operator atau badan gudang dan pelucur atau tukang tempel. Itulah yang dibelio lewat syarikat dalam bentuk poket, dipecah-pecah di sini levelnya gudang. Kami mengungkap barang bukti lebih dari 1 kilogram yang kami selamatkan oleh 5.000 masyarakat, jelasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Bali, Putu Agus Arjiana, menjelaskan penangkapan para tersangka dilakukan pada periode akhir Deseber 2021 sampai dengan awal Februari 2022. Penangkapan pertama adalah jaringan dalam kota Denpasar. Tim pemberantasan BNNP Bali sebelumnya memperoleh informasi terkait dugaan adanya kurir narkotika jari sabu di daerah jalan Pulau Ayu Denpasar.